54. Posisi Lani yang berada di pelukan Sean terlihat oleh seseorang di balik pintu kamar yang tadi dibuka oleh Lani. Dia Suzana. Kenapa posisi mereka seperti itu? Apa yang sedang mereka lalukan? Berpelukan? Adegan jatuh seperti dalam drama? Dan kenapa kamar Tuan Sean harum semerbak seperti ini? Suzana mengurungkan niatnya untuk masuk kamar Sean. Dia pelan merapatkan pintu kamar tanpa menimbulkan suara. Dimitri muncul membawa nampan makanan. Esti, Tuan Sean mau makan bersama Nyonya dan Isha dan juga Tuan Davin. Bawa lagi ke belakang. Bisik Suzana. Kenapa harus bisik-bisik? Dimitri bertanya juga sambil berbisik. Suzana mendorong Dimitri agar menjauh dari kamar tanpa menimbulkan suara. Keduanya berjalan mengendap-endap. Meski Dimitri heran, dia tetap mengikor langkah Suzana. Sementara di kamar Sean, Lanita yang segera tersadar lekas melepaskan diri. Kedua pipinya semerah tomat. Lani gegas membereskan kekacauan kecilnya. Kamar Sean harum semerbak, mengalahkan pengharum ruangan sekalipun. Lanita lekas meminta izin keluar kamar tanpa mendengar persetujuan dari Sean. Dia harus menahan gemuruh hatinya yang tak menentu. Lani! Tamu buru-buru amat! Kau tegur aleska di koridor ruangan. Lani sedikit terkejut lalu tersenyum mencoba menenangkan perasaannya sendiri. Kamu lihat nona Sharon? Tanya Lanita. Ada di kursi teras sendirian. Wajahnya ditekuk berlapis-lapis. Kasihan. Apa kamu bisa ajak dia sarapan? Pasti dia belum sarapan. Pinta Lani. Aleska mengangguk dan merengkuh bahu Lani. Lalu apa imbalanku? Pamri terus ya sekarang. Lani mencubit pinggang Aleska. Nah, sekarang kamu yang hobi KDRT sama aku. Rinyis Aleska. Danisha yang melihat keakraban Aleska dan Lani tampak senyum-senyum senang. Jika dulu Danisha akan dengan panjang lebar memberi petuah pada Aleska untuk tidak dekat-dekat dengan Lani. Kini Danisha merasa senang melihatnya. Ajaib memang. Kenapa senyum-senyum sendiri, Ma? Tanya Davin. Itu, Aleska sama Lani lucu. Mereka seperti anak kecil yang habis marahan lalu baikan. Jawab Danisha. Davin menoleh ke arah Aleska dan Lani yang tampak saling menggerutu tapi penuh dengan senyuman. Oh, mirip Mama. Yah. Dulu antipati sama Lani sekarang keseng semberat. Lani sepertinya pakai susuk, Ma. Sahud Davin santai. Susuk? Yah, dia ajaib. Mampu mengubah pandangan Mama terhadapnya. Awalnya benci sekarang cinta. Bukankah itu ajaib? Tanya Davin santai. Danisha memberenggut. Dulu kan aku tak tahu kalau Lani itu sebenarnya anak Dan yang ditukar. Ya, karena sekarang sudah tahu. Kenapa harus terus benci dia sih, Pa? Papa senang alergi Mama sembuh. Semoga sembuh total. Yah. Maksud Papa? Sembuh total alergi sama orang yang Mama anggap miskin. Davin selonjuran di single sofa seraya menyalakan televisi. Huh, Papa. Kita itu memang harus selektif pilih calon mantu. Jangan sembarangan. Memangnya mau hartamu digerogoti menantu Matre. Danisha membelah diri. Memangnya Lani Matre. Ya, tentu saja. Karena dia kemarin masih jadi anak orang miskin. Sekarang? Ya, tidak mungkin. Pa, dia sudah jadi anak orang kaya masa Matre. Mama juga banyak uang tetap Matre. Tuding Davin. Kok Matre? Menakar sesuatu selalu melihat materi. Itu namanya materialistis. Ucap Davin sambil menikmati kopi hitam yang tetap tanpa gula. Danisha hanya mendelik manja para Davin. Ya, kelasnya beda dong, Pak. Ujar Danisha. Davin hanya mendesah pasrah melihat istrinya yang tak mau kalah. Setengah jam kemudian di meja makan. Tuan, aku tak berhasil memujuk Nona Sharon untuk sarapan dengan kita. Dia hanya termenung di gazebo taman. Ucap Suzana. Ya sudah, tak apa-apa. Biar nanti Sri atau Dimitri yang mengantarkan sarapan untuknya. Sahut Sean. Sean, bagaimana dengan status pernikahanmu? Tanya Danisha. Status pernikahanku tetap sah karena saksinya adalah wali hakim, tante. Sahut Sean. Kalau kamu merasa tertipu, kamu bisa melakukan pembatalan pernikahan karena sebenarnya Dean menikahkanmu dengan anaknya, sementara diketahui jika Sharon adalah anak yang ditukar dengan lani oleh asisten runah tangganya. Ucap Davin lagi. Danisha segera menyadari sesuatu. Jika Sean dan Sharon bercerai, posisi ales ke akan terancam. Pasalnya Sean sangat perhatian pada lani begitu pun sebaliknya. Danisha menginjak kaki Davin. Mama ini hobi sekali menginjak kaki papa. Kenapa, ma? Ujar Davin. Oh, gak sengaja keinjek, pa. Ya siapa tahu kaki papa pegel-pegel. Sahut Danisha. Kebetulan kalau begitu. Nanti habis sarapan tolong injekin punggung papa, ya? Dari kemarin pegel-pegel. Ish. Cebik Danisha seraya memutar bola matanya malas. Setelah sarapan bersama selesai, Sean diantar Susanna menemui Sharon di taman. Lalu meninggalkan Sean dan Sharon berdua saja. Kenapa kamu gak ikut sarapan? Tanya Sean. Aku belum lapar. Jawab Sharon. Hening beberapa saat. Sharon, aku ingin mengatakan ini. Kuharap kamu terima. Mengenai pernikahan kita, aku harus mengajukan pembatalan pernikahan. Sharon menoleh sedih. Kenapa? Aku tidak berselingkuh dengan Josh. Aku cuma menemuinya karena bosan berada di rumah. Di dalam apartemen Josh tidak ada yang terjadi. Aku masih perawan. Sean. Kamu tak pernah tahu kalau aku mati-matian mempertahankan keperawananku untukmu. Tapi kamu sama sekali tak pernah menyentuhku. Sean menghela nafas dalam. Pertama, sebelum menikah kau bertindak tak senono dengan bocah ingusan itu di kamarku. Oke, kau meminta maaf. Aku menghargai kejujuranmu. Tapi itu belum cukup menghilangkan bayangan saat kamu berciuman dengan lelaki lain di kamarku. Di depan mataku yang kau anggap buta. Kedua, kamu diam-diam bertemu makan siang dengan Josh dengan berbagai alasan yang kamu karang. Ketiga, kamu ke kampus padahal seharian ada di apartemen Josh. Bagaimana aku bisa sembuh dari luka jika kamu terus berdusta? Tapi aku sungguh hanya bertemu saja. Sean. Oke, aku minta maaf. Iya, aku memang selalu menemui Sean di belakangmu. Itu karena aku kesal. Kamu sama sekali tak pernah menyentuhku. Harusnya kamu memulihkan kepercayaanku lagi padamu. Sharon. Kau tahu, aku sudah memberimu kesempatan untuk mengambil hatiku. Saat kita ke puncak, itu adalah harapanku untuk menguji perasaanku. Lalu tiba-tiba kecelakaan terjadi. Kemudian aku buta sungguhan dan ada hal yang membuatku tak bisa lagi membuka hati untukmu. Sharon mengernyit. Apa? Kenapa kau menemui dokter Iqbal diam-diam dan menanyakan tentang kebutanku? Loh, sebagai istri aku perhatian padamu, Sean. Aku yakin bukan itu. Kau hanya ingin tahu apakah kebutaanku permanen atau tidak. Aku tahu kita memang menikah karena bisnis. Tapi jujur aku membuka peluang padamu untuk kau bisa memasuki hatiku, Sharon. Namun entah kenapa sikapmu tak pernah bisa membuat hatiku luluh. Kamu selalu saja mengabaikan kesempatan yang sudah aku berikan. Oke, aku memang brengsek dan menyentuhmu hingga kau merasa kesepian. Tapi itu bukan alasan kau mencari perhatian di luar sana. Kau sudah jadi istriku dan harusnya efortmu untuk mengambil hatiku lebih kamu prioritaskan. Sharon diam. Kenapa kamu harus pura-pura buta dan akhirnya buta sungguhan? Sean, bukankah itu lebih menyiksa? Hidupku dibayangi kejahatan sejak kecil, Sharon. Orang-orang di sekitarku selalu saja berkianat dan itu menjadikan sebuah trauma yang berkepanjangan untukku. Jelas Sean. Sharon mendesah, menarik nafas dalam berulang kali. Sekarang aku tanya. Kau selalu saja menemui Jas karena bosan di dekatku, bukan? Kamu ngeri membayangkan punya suami buta sepertiku. Jiwamu yang bebas dengan direpotkan untuk mengurus suami tak sempurna sepertiku. Aku mampu menyelami hatimu, Sharon. Kau tanyalah hati kecilmu. Sedikitpun kamu tak bisa menerima kekuranganku, bukan? Untuk itu kamu aku bebaskan. Maksudmu? Tanya Sharon. Maaf jika aku egois. Kamu tidak berhasil meluluhkan hatiku, Sharon. Besok aku akan melakukan pembatalan pernikahan. Sharon diam. Aku memang tak mau punya suami buta. Benar-benar tak mau. Niat awal pun memang karena aku menyukai kekayaanmu, Sean. Aku akan bersenang-senang di luaran sana, tentu saja di belakangmu. Tapi percayalah, meski niatku seperti itu, entah kenapa aku ingin mempersembahkan kehormatanku untukmu, Sean. Kau bisa buktikan. Ucap Sharon. Sean menggeleng. Tak perlu. Untuk apa? Tidak ada cinta di antara kita. Lagipula kau bukan anak Tante Dane. Pernikahan kita didasari bisnis semata. Hanya perjanjian antara Tante Dane dan papaku. Dilanjutkan pun rasanya mustahil. Kesempatan dan peluang yang sengaja aku berikan tidak mampu kau pergunakan dengan baik. Niatmu pun tidak tulus. Jadi aku putuskan untuk membebaskanmu mulai detik ini. Kau bukan istriku lagi. Maaf. Sean berucap tenang. Sean, aku takut miskin. Sharon menghibah. Tenanglah, aku akan memberimu kompensasi dalam jumlah besar. Kau bisa melanjutkan kuliah lalu bekerja atau bisa membuka usaha. Terimalah kenyataan jika memang seharusnya kau tidak terlahir dengan sendok kemas di mulutmu. Hiduplah dengan benar. Hilangkan sifat berfoya-foyamu. Ingat, kau bukan anak Tante Dane. Jangan coba memaksa berada di tempat yang seharusnya bukan menjadi tempatmu. Sean memberi petua. Sharon menangis. Sean tidak suka mendengar tangisan wanita. Dia lemah. Selalu saja teringat Sherindita, mamanya. Jangan menangis. Aku harus kemana? Sean. Di rumah mama aku diusir. Di sini kau sudah tak lagi menerimaku. Bukankah Jas masih setia mengharapkanmu? Tinggallah di apartemen bersamanya. Sharon diam tak menyahut. Sean. Hmm? Apa kau menyukai wanita? Tanya Sharon lirih. Kau tidak perlu tahu tentang hatiku. Sahut Sean. Apa kita masih berteman? Ya. Sharon menggigit bibir perih. Kenapa harus ada nyeri yang menguar saat kau mengucapkan perpisahan? Aku memang tak mencinta. Tapi kenapa rasa sepi dan kehilangan perlahan mencuat di hatiku? Sharon menyeka air matanya. Mencoba untuk tegar. Maaf, karena aku harus melepaskan. Jika esok lusa aku tak bisa lagi menganggapmu seorang teman, itu berarti ada hati lain yang harus ku jaga. Sean sebetulnya tak tega melihat keadaan Sharon yang masih belum bisa menerima kenyataan yang ada. Tapi tetap saja Sharon harus menyadari di mana dia seharusnya berpijak. 55. Apa aku boleh meminta tolong? Tanya Sharon lirih. Kapakan? Jawab Sean. Apa aku boleh membawa semua baju-baju dan perhiasanku di kamarmu semuanya? Tapi aku enggak membereskan sendiri. Aku malu harus keluar dari rumahmu dengan status istri terbuang. Kamu tidak aku buang. Kau hanya ku bebaskan saja. Sharon. Aku juga tidak mau membuatmu terlantar. Paling tidak, aku pernah menyukaimu. Aku menyukai kejujuranmu. Kau pikir aku akan memandangmu sebelah mata karena kamu mengincar hartaku? Tidak. Kau sudah jujur tentang hal itu dan aku sama sekali tidak keberatan. Aku mampu mengantarkanmu menjadi istri yang hanya akan bersenang-senang saja. Sharon menyentuh tangan Sean. Saat ini, sentuhanmu terasa berbeda. Ujar Sean. Berbeda bagaimana? Ada penyesalan dan sedikit keraguan. Maafkan aku. Sharon. Kesempatanmu untuk memasuki hatiku sudah habis. Sean membalas sentuhan Sharon. Terima kasih kau pernah menyukaiku dan juga melepasku dengan kata-kata yang lembut serta menenangkan. Ucap Sharon. Sebetulnya kau gadis yang baik. Cara berpikirmu sederhana. Ingin hidup enak tanpa perlu bersusah payah. Aku pun menghargai kegigahanmu mempertahankan kehormatanmu. Sharon. Maaf jika sampai detik terakhir kau berstatus masih menjadi istriku. Aku tak mampu membuka hati untuk bisa menyentuhmu. Sharon menangis. Betapa Sean teramat baik. Tapi kini menyesal pun tiada guna. Periksa rekeningmu. Aku sudah meminta Susanna untuk mentransfer sejumlah uang ke rekeningmu. Tita Sean. Sharon memeriksa mobile bankingnya. Dia terbelalak melihat nominal yang sudah Sean tambahkan ke rekeningnya. Banyak sekali, Sean. Itu tidak seberapa. Carilah hunian nyaman untuk kamu tempati. Kau bebas tinggal sendiri atau bersama orang tuamu. Ah, iya. Yanto. Ayahmu kabur dari rumahku. Tapi aku tak berniat mencarinya. Sharon tergugu. Setidaknya Sean masih berbelas kasih padanya. Tidak membiarkannya terlunta-lunta. Satu jam lagi aku harus ke rumah sakit. Nanti aku akan meminta Susanna dan jauh hari membereskan pakaianmu. Jika kau sudah mendapatkan tempat tinggal baru, kau bisa hubungi Susanna. Dia akan mengirimkan semua barangmu ke sana. Ucap Sean. Sekarang aku harus kembali ke rumah mama. Banyak sekali barangku di sana, tapi aku bingung. Oke, aku akan minta Susanna dan jauh hari membantumu membereskan barang-barangmu di rumah Tante Din. Tapi tentu saja kau harus segera mencari hunian baru. Belilah apartemen sederhana saja. Uang yang kukirim pasti cukup. Kalau mau lebih berhemat lagi, belilah sebuah rumah. Ya, itu terserah padamu. Lebih cepat lebih baik. Sharon merasa sangat sedih. Tapi dia sangat berterima kasih pada Sean. Setelah pembicaraan mereka selesai, Susanna menjemput Sean di gazebo dan Sharon pulang diantar oleh jauh hari. Sepanjang perjalanan, Sharon menimbang-nimbang hendak membeli apartemen atau rumah sederhana saja. Pak, kalau bapak punya uang satu miliar, bapak mau beli apartemen atau rumah? Tanya Sharon pada jauh hari. Rumah, non. Kenapa? Di apartemen ibu saya nggak bisa jualan atau buka butik. Memang ibunya Pak Hari buka butik? Ya, butik muslimah kecil-kecilan dan jualan makanan frozen, non. Malah adik saya menambahi jualan ayam penyet. Kebetulan rumahnya ada di dekat rumah penduduk jadi ramai. Kalau beli di perumahan elit sepi. Saran berpikir ulang. Pak Hari ada info rumah di area perumahan biasa? Nggak? Seperti rumah ibunya? Ada. Di blok D? Non. Ibu saya kan blok A. Nah, di blok D ada yang mau jual rumah. Jual butuh pula karena sekeluarga mau pindah ke medan saya dengar. Sekitar situ ramai juga, Pak. Rama? Non. Semua blok ramai. Perumahan menengah ke bawah cenderung ramai. Beda sama perumahan elit punya Tuan Sean. Jauh berbeda. Non. Ini rumah yang mau dijual malah dekat jalan raya. Kita bisa ke sana nggak, Pak? Aku mau lihat-lihat. Kalau cocok aku beli. Buat siapa? Non? Tanya Jauhari yang tidak tahu menahu tentang masalah yang Sharon hadapi. Buatku. Jawab Sharon pendek. Jauhari tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya mengangguk patuh. Di antarnya Sharon ke tempat tujuan. Saat melihat kondisi rumah, Sharon merasa cocok terlebih harga pun benar-benar ramah untuk rekening Sharon saat ini. Pak, catat alamat rumah ini dan berikan pada Sean. Ucap Sharon. Jauhari mencatat alamat rumah. Bahkan ada beberapa perabotan rumah yang banyak ditinggal oleh sang pemilik. Rumah baru Sharon baru bisa ditinggali tiga hari kemudian karena pemilik baru akan berangkat setelah rumah terjual. Sekarang kita kemana, Non? Kita cari hotel saja, Pak. Hotel Bintang 5? Sebentar. Di daerah sini saya tahu ada hot. Tidak usah hotel Bintang 5. Hotel yang kerja sama dengan aplikasi saja. Potong Sharon. Jauhari mengernyit. Pertama, Sharon membeli rumah murah. Kedua, Sharon juga menginap di hotel sangat murah sekali. Ada apa gerangan? Tapi jauhari tidak banyak tanya. Dia hanya menuruti setiap ucapan Sharon. Sharon menyukai sikap jauhari yang tidak banyak tanya. Tentu saja, jauhari salah satu pegawai pilihan Sean. Hanya tahu bekerja, patuh pada atasan dan tidak ikut campur urusan atasan. Ini, Non? Ini hotel dengan sewa permalam yang sangat murah sekali, tapi isi kamar sekelas hotel berbintang. Memang kecil, mungkin sangat kecil. Tapi nyaman dan ber-AC. Tawar jauhari. Berapa semalam? Tanya Sharon. Sharon. Jauhari menyebutkan nominal sewa kamar permalam. Kenapa murah sekali? Ini serius, pak. Sharon terkejut. Dia biasa menginap di hotel dengan sewa jutaan permalam. Tapi di sini justru harga sewanya terlampau murah. Oke, aku turun di sini saja. Terima kasih banyak, pak. Sharon keluar dari mobil. Sharon membawa travel bag mini dan menyeretnya ke dalam lobi hotel. Dia menyewa salah satu kamar untuk tiga malam. Office boy mengantar Sharon menuju kamarnya. Kecil memang tapi bersih dan sangat nyaman. Gumam Sharon seraya merebahkan tubuhnya ke atas kasur. Ponselnya berdering, tertera nama jas di layar. Entah kenapa Sharon malas mengangkatnya. Dia bisa saja pulang ke apartemen jas. Tapi Sharon mendadak malas menghubungi jas. Dia ingin sendirian menenangkan diri setelah kejadian kemarin yang menimpa dirinya. Sharon masih syak dan belum menerima sepenuhnya jika dia bukanlah anak kandung den serta mendadak jatuh miskin. Menginap di hotel murah? Membeli rumah seharga tiga ratus juta rupiah? Sungguh Sharon tak habis pikir dalam semalam nasibnya berubah seketika. Dia yang tak pernah khawatir soal uang kini pikirannya dijejali bagaimana caranya berhimat. Sungguh ironis, miris. Malam itu Sharon kenyang menangis. Telepon jas dan salamah dia abaikan. Sharon benci omah karena dia yang sudah mengubah takdir dirinya seperti sekarang. Jauhari memberikan secari kertas pada Susana. Ini alamat rumah yang dibeli Nona Sharon tadi. Lapor Jauhari. Tadi? Susana mengernyit. Jauhari menceritakan perjalanannya dengan Sharon hingga Sharon berakhir menyewa sebuah hotel murah. Susana menatap Sean. Tuan, kenapa Nona Sharon membeli menginap di hotel? Dia bisa saja ke apartemen Josh. Ucap Susana. Sean menarik napas dalam. Mungkin dia ingin sendirian saat ini. Sharon masih syak, dia butuh ketenangan. Jawab Sean. Susana manggut-manggut. Terima kasih, kau sudah mengantar Sharon dengan baik. Jauhari. Ucap Sean. Jauhari berpamitan karena tak ada lagi yang perlu dilaporkan. Tuan, kau memberinya uang satu miliar? Untuk Nona Sharon? Ya, dia terbiasa dimanjakan oleh Tante Din. Aku sedih membayangkan jika dia hidup sendirian di luar sana. Senang rasanya Sharon membeli rumah sederhana dan tidak memilih menyewa apartemen. Dia harus menata ulang hidupnya. Semoga saja Sharon bisa menerima kenyataan. Tuan baik sekali. Sharon sebetulnya gadis yang baik. Dia hanya terlalu manja saja. Dan entah kenapa aku percaya jika hingga detik ini Sharon tetap mampu mempertahankan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Ucap Sean. Baiklah. Kita tutup pembicaraan mengenai Sharon. Lalu bagaimana dengan operasi matamu? Tuan. Dokter Iqbal sedang berada di Kanada. Menghadiri seminar dan penelitian selama tiga bulan. Apa Tuan bisa menunggu selama itu? Bagaimana menurutmu? Apa operasi mataku dipercayakan pada dokter lain saja? Sean balik bertanya. Kalau memang Tuan tidak bisa menunggu lama, masih banyak dokter lain yang handal yang bisa mengoperasi matamu, Tuan. Oke, kau atur saja. Ucap Sean. Susana mengangguk mantap. Di mana Lani? Tanya Sean. Susana bingung hendak menjawab apa. Pasalnya Lani sedang pergi berdua bersama Alaska. Non Lani sedang pergi berdua dengan Tuan Muda Ailes. Sean diam sesaat. Kemana? Belajar nyetir. Belajar nyetir? Tanya Sean. Kenapa dia tidak izin padaku? Oh, dia sudah kupecat jadi perawatku. Jadi dia pikir tak perlu izin kemana dia pergi atau dengan siapa. Sean berkata lirih. Susana menggigit bibir bawahnya. Dia tahu Sean cemburu pada Alaska. Diarkan saja jangan dilarang. Dia bukan perawatku lagi. Dia sekarang nona muda. Kapan nona Lani pindah ke rumahnya, Dane? Tanya Susana. Setelah Sharon mengosongkan kamarnya mungkin. Sean berkata lemah. Aku akan sangat kehilangannya jika dia pindah. Apa perlu kupercepat jadwal operasimu, Tuan? Tanya Susana. Ya, semakin cepat semakin baik. Satu jam kemudian Lanita tiba di rumah. Dia tertawar yang bersama Alaska. Gimana belajar mobilnya? Gak susah, kan? Tanya Danisha membelai kepala Lanita. Eh, iya Nyonya. Pelajar menyetir mobil bersama Alaska menyenangkan. Sahut Lani masih kikuk dan canggung dengan sikap baik Danisha kini. Jangan panggil Nyonya. Panggil saja, Tante. Danisha tersenyum ramah. Oh, nanti malam Alaska mau ajak kamu dinner, loh, katanya. Alaska mengernyit. Dia tak merasa akan mengajak Lanita pergi makan malam. Aku gak ada rencana. Loh, kamu lupa? Tadi pagi kamu nanyain restoran romantis sama mama? Katanya mau ajak dinner, Lani. Danisha memberi koda dengan matanya pada Alaska. Alaska menggaruk tengkuknya. Kenapa mamanya berubah 180 derajat menjadi baik pada Lani malah terkesan menjodoh-jodohkannya? Em, iya aku lupa. Lani, nanti malam aku mau ajak kamu dinner. Bisa? Tanya Alaska pada Lani. Tidak bisa. Lani harus menemaniku malam ini. Setelah Sean yang tiba-tiba muncul di ruang tengah. 56. Lani tak hanya bisa diam di antara Alaska dan Sean yang menginginkannya nanti malam.